Selamat pagi sahabat Gerasi BNW Kita mau sarapan dulu nih Pagi-pagi Biar siap nanti kita langsung ke Mandalika Yang penting kita bisa isi perut dulu Nah ini sama tim Saya dari Bandung Gimana menurut pagi ini? Alhamdulillah pagi yang cerah Enak tidurnya Jadi bangun teh sehat Seger lagi Oke yuk kita sarapan Ini tempatnya kayaknya ya Kita sarapan ya teman-teman Sambil sarapan nih Ada Om Arya nih di sebelah nih Kayak peserta juga Peserta acara Di Mandalika ya Di Marfest 2023 Om Arya kapan datang ya? Sampai sini tuh kemarin ya Sekitar jam 2 atau jam Iya jam setengah 2 jam 2 Waktu Indonesia Tengah Hari Kamis Tanggal 10 Sampai Mandalika berarti punya kesan apa nih? Yang pertama dirasakan Waktu sampai Mandalika sih ya Ini Kerasa cukup seru aja gitu Ada sirkuit gitu ya Dengan pemandangan yang lumayan indah gitu ya Waktu Kering-kering Di sekitar ya Cuma Yang agak disayangkan sih ya Belum ada kesempatan Bawa unit Jadi belum bisa Coba sendiri Si sirkuit itu dengan maksimal Waktu kemarin ada yang bisa langsung cobain lab ya? Iya Cuma kalau bawa unit sendiri kayaknya Bisa lebih lama gitu kan Oke Nextnya kali ya? Iya semua nextnya Harus siap berangkat ke luar kota ya? Iya Nah kira-kira apa sih penyebabnya? Kenapa Mas Arya gak bawa unit ke Lombok ini? Pertama ini ya Lebih hemat ongkos Kedua Agak takut juga Karena memang Saya tuh sendirian dari Saya tuh pisah dari Surabaya gitu Berangkatnya kemarin Kebetulan karena lagi ada di Surabaya Jadi Menghemat biaya sama ya Belum berani gitu Kalau bener-bener sendiri Ke Lombok gitu Apalagi kita harus naik kapal gitu ya Gak berani karena takut mobil Kenapa-napa atau bagaimana? Lagi Takut Bukan kenapa-napa Aku takut lebih kelelahan di jalan aja Oh campean Oke Sama memang mungkin kemarin Mobilnya juga Belum begitu ready Karena belum sempat Nge-general check up mobilnya Masih Mungkin masih ada sedikit PR gitu ya Oke Siap Makasih informasinya Siap Om Arya ya Selamat Sarapan dulu Iya Siap Oke sahabat tadi Dari Tombok Ada satu peserta Yang akan datang juga Kemana Lika Dan menyaksikan Kegiatan Mimafes 2023 Sampai sarapan ya Nah sayangnya Saya gak bisa ikut acara Di Hari pertama Karena emang Teman-teman udah liat ya Kendalanya di jalan Jadi kita juga Sudah berusaha Untuk bisa sampai tujuan Dengan tepat waktu Sesuai jadwal Tapi memang Jadwal kapalnya Yang tidak ada Pas-pasnya Keterlambat yang Yang tidak tentu ya Teman-teman Yang mudah ini Jadi pengalaman juga Buat sahabat semua Yang mau ke Pandalika Ya Kalau mau pilih Kapal laut Pilihlah yang On time Ya Kemudian saya lihat Ada kapal yang On time itu DLU ya Kalau yang emang kita DLN ya Kalau yang DLU Saya lihat On time Karena Bahkan pemberangkatan Ada berapa kali Saya lihat Ada Satu harian itu Bisa dua kali loh Yang kemarin DLN cuma satu kali Lanjut makan Harapan dulu Oke sahabat Di podcast story Di hari ini Kita akan Pull tentang Mandalika Kelombok Kita akan Ambil beberapa tag Dimana kita bisa Ngelihat Biar teman-teman sendiri Bisa tahu Apa sih kegiatan Bimar Fest 2023 Di Mandalika Sama nanti kita Wawancara Beberapa perserta Supaya teman-teman Tahu apa Apa sih mereka Rasakan Apa sih kegiatan mereka Biar teman-teman juga Suasa Bisa datang ke acara Bimar Fest Berikutnya 2024 Tidak tahu dimana Kita tunggu aja Oke Ini kita Sudah di Tempatnya Mas Alif ya Ini Nah ini Kita lagi Cuciin mobil dulu Karena kita Periksa Mobil setelah Perjalanan dari Bandung ke Surabaya Apakah ini Mobil berkurang Olinya Seperti kemarin Saya informasi Kita akan Ngetes Volume Olin Q8 Yang kita pakai 5W40 Apakah Penyusut Setelah kita Jalan Tempur Sekitar Ini sudah sampai 830 Kilometer Halo Selamat pagi Sahabat garasi BMW Kita akhirnya Berhasil sampai Di Kota Lombok Mandalika Dengan mobil BMW E36 323i Nah Setelah Perjalanan yang panjang Kita harus cek lagi Berapa volume Olinya Yang sekarang Ada di mesin Karena kita kemarin Waktu mau berangkat Ke Lombok Kita menggunakan Olinya Q8 5W 40 Yuk Kita cek Ini kita lap dulu Biasain Kalau mau cek Dilap dulu Teman-teman Nah ini saya jelasan sedikit Yang batas bawah mana Di batas bawah Ini batas atas Oke Kita cukup Lihat ya teman-teman Kondisinya Tidak Sama sekali Tidak Berkurang Ya Ya Tetap Kondisi Dan Olinya Tetap Bening Nah Inilah Kualitas Olin Q8 5W 40 Setelah Berjalan Teman-teman Ini kita lagi di Mandalika Kita akan tanya bagian Scoot Ya Scoot yang mengecekkan mobil Apakah mobil kita ada yang bercerita Tidak Nah Kalau los dia akan dapatkan Paling seperti ini Mas Kenalan dulu mas Dengan siapa mas Dengan mas Sopyan Mas Sopyan Oh ini petugas scoot ya Mas Apa aja yang diwajikan Untuk mobil bisa masuk ke circuit Untuk hari ini Yang terpenting adalah Mobilnya itu aman Dan meneteskan oli Oke Ya karena itu bisa menyebabkan Kerusakan Ya Padahal ada di circuit Oh siap Pending tidak olinya netes Dan Yang pasti mobilnya aman Mobil ini lulus ya mas Alhamdulillah lulus Oh lulus Terima kasih ya mas Oke Selamat bertugas Yolong Lulus kan Teman-teman Kita pasang disini ya Ini disini Oke Jadi selamat disini Kita dipasangin ini Kita pasang Coba lihat Dengan ini Apanya Jadi coba lihat Oke Ini ibaratnya Sertifikat Buat masuk ke Circuit ya Oke Kita nanti Mobilnya sehat Dan tidak bocor Teman-teman Ini pesertanya Dia mulai pada Berdatangan Tuh Cakep ya Teman-teman Mobil pada datang Disini Antusias pemilik BME Di seluruh kota Indonesia nih Pada hadir di Mandalika Aduh cakep Ini BME 36 Si Bantet orang bilang Mordol ya Itu Ini gak ada bagasinya Kita akan Berbicara dengan Ketua Panitia BIMER PES 2023 Mas Arto Dari Chapter Lombok Om Eko Garasi Jangan lupa follow Dan subscribe Siap Nah gini mas Jadi teman-teman ini kan Datang akhirnya kan Ke Mandalika Termasukkan ada Teman-teman yang Kloter Tiga ya Yang Nyangkut di Pelabuhan Sampai di Mandalika pun Sempat gak bisa turun Nah Ini Kita bicara sedikit aja Mas Apa tujuan intinya Kita ada disini Ya Tujuan intinya adalah Sebentar Tujuan intinya adalah Kita kesini Selaturahim Pastinya BIMER FES itu adalah Ajang kita untuk Bersilaturahim Sesama pengguna BMW Apapun bajunya Kita harus tetap bersatu All BIMER are brothers Setuju mas Makanya ini Tagline-nya adalah Mandalika Units All Jadi teman-teman Harus ngumpul disini Kita Berikan Experience Dan pengalaman baru Informasi tentang Sirkuit yang Diberikan fasilitas Di negara kita ini Yang begitu cantik ini Cantik banget ya Sehingga komunitas-komunitas Terutama dari kita yang Dari BMW Bisa meng-influence Komunitas lain Untuk bisa berkegiatan di Mandalika Pertamina Internasional Sirkuit Gitu Jadi Kami Sebagai teman-teman yang Kebetulan saat ini tinggal di Lombok Kita memberikan sesuatu Yang berbeda Daripada teman-teman BMW Dan kami sangat menghargai Berterima kasih sekali Buat teman-teman yang sudah berjuang Membawa unit datang kesini Insya Allah Selama tadi Proses scrutinering Yang penting Dada awli netes Kita kasih kesempatan Untuk menikmati Kita Lap-lap yang terbaik di Sirkuit Mandalika Nah itu dia Mas Makanya kenapa Teman-teman semangat Datang kesini Sampai hadir pun Dengan kendala apapun Kita datang Pastinya kami juga Apa namanya Antara Terharu Tapi kami juga prihatin Ya Dengan proses perjuangannya Teman-teman kloter ketiga Iya betul Ya Kebetulan memang Kalau kondisi pelayaran Tidak ada yang tahu om Iya Tapi Pastinya semangat teman-teman inilah Yang menjadi influence Buat teman-teman yang lain Iya mas Mudah-mudahan Apapun event BMW Dari komunitas apapun Kita datang Kita ramekan Kita sukseskan Dan kita bisa Memberikan manfaat Kepersamaan kepada Lingkungan sekitar kita Alhamdulillah Dan kita juga sediakan Tenan-tenan terbaik UMKM Makanan terbaik Dan khas Lombok Bisa dinikmati nanti Wah Mantap Oke Terima kasih banyak nih Mas Anton Untuk penjelasannya Semoga teman-teman juga Yang kloter ketiga Yang bareng sama saya Kloter ketiga Semangat ya terus ya Kita akan cobain Tetap sirkuit Di hari ini Siap Terima kasih mas Makasih Sukses terus buat acaranya Amin amin Thank you Ayo Teman-teman lihat Metasi acaranya Ini Seperti ini Kita di atas pedok Ada di Royal Box 19 Kita ketemu lagi Sama Mas Gading Nah ini Mas Gading Dari malam Mas Gading Ketemu lagi Ketemu lagi Ini laguna Insya Allah Selatuh 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 Seperti ini Kita akan ketemu Semua kota Mas Ceritain dong Pengalamannya Setelah sampai di Mandalika Wah Ini Keren banget Ini Kita bisa Masuk ke Sirkuit Kita bisa Ngejel mobil Di Sirkuit Kapan lagi Ini waktunya Kalau enggak IBF 2023 Dilombok Jadi memang Momen-momen Yang ditunggu-tunggu Ya Mas Ya Memang betul Tadi Mas Sudah sempet Ngebahin juga Sirkuit Sudah kemarin Oh sudah nyoba juga Gimana Rasanya Mas Jadi pembalap Dadakan Mas Gak bisa Diceritain Ini Kita bisa Gak sesuka hati Oh itu Tapi dengan syarat Ini mobil Harus Disekrut Wajib Memang Ini Namanya juga Sirkuit Internasional Jadi Enggak Enggak boleh Sembarangan Enggak boleh Sembarangan Jadi mobil Memang Betul Harus Sehat Enggak Ada oli Yang netes Semua Harus Sehat Semua Ya Ya Juga untuk Demi Safety juga Mas Pesan-pesan Mas dari Malang Chapter Pesan-pesan untuk Malang Chapter Di mana Untuk Malang Chapter Dan All Regions Dan penggemar BMI Buat Teman-teman Malang Chapter Terima kasih banyak Member yang udah Terima kasih Yang datang Yang datang kesini Terus buat Teman-teman yang lain Yuk Gabung BBJCI Momentnya Kekiatannya Dijamin Bagus Oke Mas Mas terima kasih banyak ya Waktunya Lanjutin terus Masnya Keren Kita buka dengan Lagu Indonesia Terima kasih banyak ya Bangsa dan Tanah Airbu Marilah kita Berseru Indonesia Bersatu Saya akan jawab dengan senang hati Ini adalah Joyce juga Yang membantu saya Di Pedoc Nah disini nanti Kita akan mendengarkan Safety Induction Dan Company Profile dulu Mendengarkan dulu Nanti akan saya jelaskan ulang Karena biasanya Kalau mendengarkan aja Berikutnya lupa Oh ini apa Ini apa Terutama yang belum pernah Masuk sirkuit Sini yang belum pernah Masuk sirkuit siapa Semua 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 Enggak Sini aja Disentul Atau dimanang Saya butuh yang belum pernah Ada Oh udah pernah masuk semua Ya Karena Peraturan Displit Sampai Semua Bersama Dan Ini juga dapat D amakan Slider Kasum Seperti acara Komosial Dan Otom Sial Untuk Berhasil Sial Baja Grup ного Hal Ulang Yang 3 Injunction Satu Sesi Pertama Ukur 8.30 Inga 9.0 Dua Sesi Kedua Pukul 16.0 15.0 Sesi ketiga, pukul 15 hingga 15.15. Bagi pendamping peserta track day, wajib mengikuti safety induction, memakai gelang safety induction selama track day berlangsung. Bagi yang belum mengikuti safety induction, dapat menengah di holding room sampai sesi safety induction berikutnya. Registrasi peserta dan pengecekan kesehatan. Peserta melakukan registrasi ikanasi yang melahirkan kesehatan India dengan pembangunan kendaraan yang telah digunakan. Serta wajib misi dan menandangani form pre-instrasi. Mulai dipin, kalian cek. Cek ban. Sekeliling aja, lihat kira-kira tinggal berapa kemarin. Ada yang mungkin kalau misalnya habis dihikung itu, bannya luarnya berge-gerus. Terutama depan kiri. Terus gak ada tailgate, tailgate itu dipepet. Dipepet, dipressure. Kasihan temen kita, gak semua orang itu. Gak semua orang bisa. Nah, terus overtake juga kalau bisa jangan langsung dipotong. Mereka jangan lagi nge-rap, terus kalian dive juga jangan. Ini bukan balapan. Semuanya teman. Safety nomor satu, elemen sepakai. Selanjutnya panjang. Apalagi ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Jadi ada batas waktu 40 km apa yang ada? Di pitlane. Oh, kalau di pitlane ya? Di pitlane sini ada ya. Pitlane kemana ada yang langsung nge-boot. Kalau jadi setelah pasang langsung nge-boot. Bahaya karena kan disitu banyak orang yang berang. Atau orang yang ketengah di pitlane adalah 60 atau pas enak. Terus, kadang-kadang kalau kita lagi track day, ada anjing masuk. Jadi biasanya kan semua dia ada pagar. Cuma kadang-kadang ada fotografer lupa nutup. Pagar bisa mungkin langsung yang saling jaga aja. Kalau dari jauh kelihatan ada yang gerak-gerak ya itu mungkin. Kita akan mencoba lap sirkuit Mandalika. Kita akan parada bersama teman-teman dari BMS. Penasaran BMS 36 melaju di sirkuit Mandalika? Lanjut video selanjutnya.